Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada kita, ya berbagai macam ni'matnya, diantara ni'mat yang banyak tadi, yaitu ni'mat menuntut ilmu. Ni'mat menuntut ilmu. Hadir di majlis ilmu. Sungguhnya perlu diketahui, tidaklah sama antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Karena itu keadaan Bapak Ibu hadir di majlis ilmu ini, terlebih lagi mempelajari Al-Quran yang berkaitan dengannya, yaitu ilmu tajwid, itu merupakan kenikmatan yang harus disyukuri. Kepadaan salam, tidak lupa kita haturkan kepada manusia. Buktinya hingga hari kiamat. InsyaAllah sore hari ini, kita akan lanjutkan kajian kita. Ya, kitab, masih dengan kitab, kajian kitab I'lamul Awam. Kita juih di khairul kalam. Al-Quran, Al-Muqassil At-Tam. Dengarangnya, ya la sheikh Nasruddin, insamattamadi, hafidahullahu ta'ala, wa ra'ahu min kulli su'in mu'makruhin. InsyaAllah. Sama-sama kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala melancarkan acara kita hingga akhir. InsyaAllah, pada hari ini kita berada di, ya, di Tanbihul Ash, ya. Tanbih, Tanbihul Tasi' insyaAllah. Ya, Tanbihul Tasi' insyaAllah. Yaitu mengenai, ya, mengenai tanda-tanda waqaf. Yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang terdapat dalam Mus'haf Al-Sharif. Bisa dilihat di halaman 12. Yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kita memulai. Nah, insyaAllah hari ini kita akan mempelajari tentang mengenali, ya, mengenali tanda-tanda waqaf yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Seperti contohnya, jika lo ada tanda jin, itu menunjukkan apa, maknanya apa, atau al-qili, itu maknanya apa, dan seterusnya. Dan insyaAllah ditandihul Ashir, peringatan yang ke-10, kita juga mempelajari tentang Al-Waqaf, iaitu tanda berhenti, atau waqaf, wal-ibtidak, dan cara, iaitu al-ibtidak, memulai. Saya ulangi, Al-Waqaf itu berhenti, al-ibtidak, iaitu memulai. Menurut, atau secara makna. Al-maknawi, secara makna. InsyaAllah, itu yang kita bahas hari ini, insyaAllah. Dan juga, untuk kelompoknya, kami minta tolong kepada Ustaz Rizki, mengeser, ya, kelompok giliran hari ini, kelompok pertama. Kita mulai bacaannya, ya, mungkin Bapak-Ibu seluruhnya dipercapai ukurannya, agar tahu ayat mana sekarang, ya, dan tinggal melanjutkan saja ketika saudaranya atau saudarinya membaca. Itu kita insyaAllah pada ayat 76. Ya, ayat 76, surat Al-Baqarah. Ya, ayat 76, eh, 76, astagfirullah. 77, ya, 77, ya, 77, yang terakhir 76. seperti itu. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu, ma'yu sirrunah wa ma'yu'linun, insyaAllah ta'ala. Ya, surat Al-Baqarah, ayat 70. 76 yang terakhir, ya. Dan hari ini, setuju. kalau mungkin kan, insyaAllah akan dua kelompok, kalau tidak mungkin kan, lihat nanti bagaimana tanggapan syef, mulai dari Bapak Ahmad Khairuddin nanti, insyaAllah. Itu saja, yang ingin saya sampaikan, dan jangan lupa untuk memperhatikan niatnya dalam menjelis ilmu ini, menghadirkan niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala menjaga adab talibul ilminya, sebab dengan adab seorang bisa memahami ilmu itu sendiri. Barakallahu fikum. Kalau begitu, kita tunggu Syekhnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Syekh Al-Habib. Kaif halukum? Alhamdulillah wa khair. Kaif halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. waluego, Alhamdulilah. Alhamdulillah, waala alihi wa sahbihi omu ala Lejak demande alam, The Salam Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. selamat menikmati kalau begitu kita lanjutkan kepada sisi pertama yaitu yang pertama kali akan membaca seperti biasa yaitu Bapak Ahmad Khairuddin mempersilahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih A'udhu billahi minash shaykhonir rajeel A'wala ya'lamuna anna Allah La tafsil La tafsil La tajjalha Ya'lamuna Ya'lamuna La Mutasila Ya'lamuna Ya'lamuna La tafsil Esta biasa allah ya'lamuna anna Allah Ya'lamuna Ma Putra La tafsil La whatnot La tafsil Wa minhum Ummi Una La Ya'lamuna Alkitab illa Amaniyya Wa inhum illa Yawun Barakallah fiqh Bapak Ahmad Khairuddin, Jazakallah khairan Pak Wa'iyatnya Ya Ustaz Selanjutnya Kepada Bapak Joni, silahkan Pak Bapak Joni, kami persilahkan Untuk melanjutkan bacaan Bapak Ahmad Khairuddin Ya beliau tidak menjawab Semoga Allah memudahkan urusan beliau Kalau begitu selanjutnya Kepada Bapak Kulia Wahyudi Kami persilahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Fawailul Lillazina Yaktubuna Alkitab Fawailul Lillazina Mubashara Biduni Ayda Fawailul Lillazina Yaktubuna Alkitab Biaidihim Thum Yakulun Haza Min Ind Allah Haza Min Ind Allah Alkitab 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 Al-Fatihah 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 kita mendengarkan bacaan kori-kori atau sheikh yang membaca seperti bacaan tadi. Allahuakbar. Ya kalau begitu Ustaz. Terus disoal. Apa nangis tadi Ustaz? Terkait tadi yang dibaca. Terkait tadi yang dibaca. Ustaz tadi mengatakan bala bukan mat ya. Sebenarnya gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada di sini hanya alif. Alif-cogir misalnya mengatakan alif-alif. Tapi tidak ada di tambah. Alif-alif ada di sini. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini kata Sheikh merupakan kesalahan yang sering terjadi kesalahan yang tersebar di kalangan manusia, mereka menyangka bacaan mat-tabi itu boleh ditambah harokannya karena mat mat tadi, sebagaimana yang tersebar di antara kita, karena mat itu yang kita tahu itu panjang bacaan, jadi kita panjangkan, salah kata Sheikh melainkan kita memanjangnya sesuai dengan tabian saja itu dikarenakan alif tadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat pada kefirman Allah Ba'ala itu ada tanda alif kecil begitu, jadi panjangnya itu karena alif itu saja, seukuran alif itu aja, balah, bukan balah ketika Sheikh mendengar balah berarti dia menjadikan tadi ada mat dan itu salah kata Sheikh jadi dengar balah, tak tidak ada padanya mat, jadi panjang tadi dari mana, sekali lagi saya ulangi, karena ada alif, karena ada alif itu begitu, dan ini kesalahan banyak terjadi di antara manusia Barakulwawfik semoga bisa dipahami kepada Bapak Ibu seluruhnya kalau begitu, selanjutnya kalau begitu kita panggil dulu ya kompok pertama sepertinya Bapak Johnny sudah muncul kepada Bapak Johnny, silahkan Pak baca dari ayat 83 83 ya surah Al-Baqarah wa iz aqazna misaqobani israel la ta'buduna illallah la ta'buduna illallah wa bilalidayni ihsanan wa zil qurba wal yatama wal matah wa zil qurba shakhim al-ra' shakhim al-ra' mada ya Sheikh la ta'buduna illallah wa bilwalidayni ihsanan wa zil qurba wal yatama wal masahhim wa qululul wa qulululin wakuulu wa qlulu la ta'udanas Terima kasih. 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 Ya Ula'ika Al-Ladhi nashterawul Hayata Ula'ika Al-Ladhi nashterawul Hayata al-Dunya bil-akhirati Fala tuhaffaf Fala Fala Yukhaffafu Anhumul Azaabu Walahum yunsurun Barakallahu wa tafafu Wajizaki Allah khairan Fala yabu afi Cheikhuna attauna Aula Wawma al-Baqiyya Inshallah 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 Naha Naha Al-Nam Barakallahu wa tafafu Naha Barakallahu wa tafafu Tyeb Sata arad ala shashat Am Aarad Kullu waahid waahda Insya Allah Ya Setiap orang Ada kitabnya ya Dibuka halaman 12 Mungkin Pada Admin ya Bisa di Apa namanya itu Siapa yang ngeshah Kelayar Kelayar PDF-nya Tapi insya Allah Amal wa tafafu Insya Allah Barakallahu wa tafafu Insya Allah Kulna Ternyyeh 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 Alamah Al-Waqiyya Maha Amin Ternyyeh Ternyyeh Al-Waqiyya 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 Ternyyeh Al-Waqiyya 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 Insya Allah Pada hari ini Kita akan mengenal Ternyyeh Peringatan yang ke-9 Dan sebelumnya Kita sudah mengenal Tentang Waqiyya Dari segi Bacaan Dan lafad Dari segi Bacaan Atau pengucapan Dan lafad Insya Allah Hari ini Akan jelaskan oleh Shaykh Tafal Shaykh Al-Waqiyya Amal Yawm Nata hadlas Anil waqiyya Al-Waqiyya 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 Mempelajari Tentang Waqiyya Dari segi Makna Ya Ditinggau Dari segi Makna Bagaimana Agar makna Itu benar Ketika Kita berhenti Bagaimana Mana itu Menjadi baik Dan bagaimana Makna itu Tidak menjadi baik Ya Tidak bagus Maksudnya ketika Waqiyya Jadi bagaimana Cara Waqiyya Yang bagus Yang sempurna InsyaAllah Hari ini Akan dipelajari Tentang Itu Apa Allah Syakhanah Secara umum Secara umum Orang Orang yang tidak Tidak paham Dengan bahasa Arab Ya Ia Seringkali Mengikuti Tanda-tanda Waqiyya Yang tertera Di dalam Al-Mus'haf Ya Secara umum Ya Secara global Orang yang tidak Memiliki Ya Pemahaman Tentang bahasa Arab Seringkali Mereka itu Mengikuti Tanda-tanda Waqiyya Yang ada Di dalam Al-Quran Soal Syakhanah Wa Min Ashhar Alam Al-Waqiyya Al-Majah Di Mus'haf Al-Madina Lianna Huan Masyuhur Bain Al-Muslimin Alamat Al-Mim Laisat Al-Mim Al-Qa'imah Al-Lati Akhazna Al-Iqlab Walakin Al-Mim Al-Mailah Kama Hiyya Ma'ruda Al-Shasha Al-Mim Al-Lati Tamshim Al-Satru Al-Hadihi Jadi Hari ini Kita akan mempelajari Tentang Tanda-tanda Waqiyya Sebagaimana Yang tertera Di dalam Mus'haf Kita akan Madinah Sebab Itulah Yang masyuhur Yang terkenal Yang tersebar Di antara Kau-Muslimin Di penjuru alam Tanda Waqiyya Yang pertama Yaitu Tanda Mim Mim Dalam Keadaan Tidur Bukan Berdiri Tapi Mim Dalam Keadaan Tidur Sebagaimana Yang ada Di layar Bisa Dilihat Atau Dalam Kitabnya Halaman 12 Dan Di Peringat Yang ke-9 Disitu Kita melihat Tanda Mim Itu Maksudnya Apa Akan Dijelaskan Tidur 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 apa itu arti tanda mim tadi itu maksudnya itu mengharuskan seseorang mengharuskan untuk yang membaca untuk berhenti jadi yang membaca ketika mendapat tanda mim tidur itu harus berhenti agar terjelas agar jelas maknanya sebab kenapa sebab tanda kalimat yang sebelumnya dengan kalimat yang selahnya itu memiliki arti yang berbeda ketika ada tanda mim itu itu menunjukkan kalimat yang sebelum dengan selahnya memiliki makna yang berbeda oleh karena itu ketika mendapat di tanda ini harus berhenti al-lazim sebab nanti namanya ada lagi yang boleh sekarang al-lazim itu harus harus berhenti ini berhenti kemudian al-lazim di sini luzum di sini bukanlah luzum di sini adalah maksud luzum itu dalam artian bahasa kita itu keharusan berhenti itu ditinjau dari segi ulama' tajwid menurut pengertian ulama' tajwid ulama' bahasa sesuai dengan tata cara bahasa dan menurut tafsir itu arti luzum di sini keharusan tadi bukan luzum menurut ulama' fikir atau yang setara dengannya sekali lagi kami ulangi luzum di sini itu menurut ulama' tajwid dan ulama' yang ahli dalam bahasa sesuai dengan tata cara bahasa kemudian sesuai dengan tafsir bukan luzum atau keharusan yang sifatnya sesuai dengan pengertian para ulama' fikir baratullah fikum dafa'ala shaykhana aydhan al-jim al-jim ma'na ha hadhal waqf jaih yajudhu laka an taqif wa yajudhu laka an tasil wala taqif kemudian tanda waqf yang kedua bapak ibu orang tua qun rahmatiyallahu subhanahu wa ta'ala jim jim itu menunjukkan artinya atau maknanya itu waqf yang boleh maksud boleh bagaimana yaitu seorang boleh berhenti dan seorang boleh menyambungnya terserah saya ulangi jim itu menunjukkan jais jais itu apa artinya boleh boleh itu maksudnya bagaimana boleh seorang berhenti dan boleh juga seorang menyambung bacaannya ya baratullah fikum apa shaykhana la la fahas baca la makhuda minal wakf au la namb lakim 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 hua kemudian tanda wakf yang ketiga bapak ibu orang tua minal Allah subhanahu wa ta'ala hof dan la itu bacaannya tila ya tila artinya apa maknanya apa itu wakf tanda berhenti yang sifatnya boleh boleh bagaimana ya boleh seorang boleh seorang berhenti dan boleh seorang menyambungnya tapi ada tapinya ya tapi wakf berhenti itu lebih utama untuknya yang lebih utama yang dirojihkan yang benar ya menurut para ulama berhenti lebih utama ketimbang menyambung bacaan jadi kalau mendapatkan tanda qila jadi yang lebih utama itu berhenti dan ini juga diambil dari kata hof itu wakfu la itu awla jadi wakfu awla maksudnya berhenti lebih utama disingkat tila begitu yang jelaskan oleh sheikh ya hof itu dari wakfu la itu dari awla jadi ketika dibaca tila ya maksudnya bagaimana berhenti lebih utama barakallah fiktif al-shaykhana kemudian yaitu seorang wakfu sifatnya boleh boleh bagaimana itu boleh seorang berhenti dan boleh seorang menyambung bacaan tadi tapi yang lebih utama itu menyambungnya bukan berhenti yang sebelumnya apa berhenti lebih utama ada pun sila yang lebih utama yang dirojihkan menurut para ulama yang lebih bagus yang benar hendaklah seorang menyambung bacaan ketika mendapat di tanda sila dan ini singkatan dari al-waslu laknya itu awla maksudnya bagaimana menyambung bacaan itu lebih utama ya awla itu artinya lebih utama al-waslu itu menyambung jadi menyambung bacaan itu lebih utama jadi kalau mendapatkan tanda sila itu menyambung bacaan lebih utama boleh berhenti boleh tapi menyambung yang lebih utama apal shaykhana izan salat alamat lil waqf al-jaiz al-jaiz walakin la nurajih al-waqfa wal-la nurajih al-waqfa yatasawayan qila jaiiz walakin nurajih al-waqfa aksar sila jaiiz walakin nurajih al-wasfa aksar penjelasannya tadi shaykh mulai merangkum jadi ada tiga tanda wakf yang sifatnya boleh seperti jim boleh berhenti boleh menyambung tidak ada yang dirojihkan tidak ada yang dibenarkan intinya boleh kedua-duanya ada pun kila boleh berhenti juga tapi yang lebih utama berhenti boleh menyambung boleh berhenti tapi yang lebih utama berhenti ada pun sila boleh berhenti boleh menyambung tapi yang lebih utama menyambung bacaan Itu rangkuman sheikh dari wakuf yang sifatnya boleh berhenti Tafak Allah sheikh Tujad al-salas niqat Suma, berada Kalimat qalilah Najid al-salas niqat ukhur Rubama kalima atau kalimatain Atau salasa Hati tadullu al-al-waqf al-muta'anak Al-waqf al-muraqaba Yani tanzul Inwaqaf ta'inda al-salas niqat al-ulah Fememnu'u'm anaqif I'u'sa should't �ru I'u'adpa al-laha' inek laba La'al-laha' tih-udoh Fala baas M historically Malsi six suprem I'u'adpa Kemudian tanda yang selanjutnya Tanda titik tiga Tanda titik tiga Dalam Al-Quran bisa kita dapat Itu tanda titik tiga Kemudian setelah dua kalimat Atau dua kata Ada tanda titik tiga selanjutnya juga Ini namanya Sama kita apa ya wakuf Intinya ada tiga titik tiga Seperti gunung itu dua tiga Nah setelah kalimat itu Setelah wakuf itu terdapati Untuk beberapa kalimat Tanda wakuf seperti itu lagi Ini sebut wakuf muta'anik Muta'anik itu kalau dalam bahasa kita Saring merangkul Merangkul ya Jadi saling bergandengan Buat tanda wakuf ini Kalau dalam ilmu bahasa Arab Namanya wakuf muta'anik Nah maknanya apa Artinya apa Kalau ada tanda wakuf seperti ini Ya seorang boleh memilih Dimana ia Tidak berhenti Ya Kalau dia sudah berhenti Di tanda wakuf yang pertama Titik tiga yang pertama Ia tidak boleh berhenti Tanda wakuf yang Titik tiga yang berikutnya Tapi kalau ia tidak berhenti Di titik tiga wakuf yang pertama Tidaklah ia berhenti Pada titik tiga wakuf yang Kedua Jadi ia memilih Mau berhenti yang dimana Di antara dua Wakuf yang bergandengan ini Yaitu Bentuknya seperti Titik tiga Semoga dapat dipahami Tafak Allah Syekh Namun Namun Iza lam taqif ala ayyuh wahidatin minhuma Falabas Laisal wakfu ala Wahidatin minhuma lazim Dan huwa jais In faalta falabas Kemudian Wakuf Pada Tanda dua tanda yang bergandengan Tadi Titik tiga tadi Sifatnya itu boleh Maksudnya boleh bagaimana Kalau seandainya Bapak Ibu ingin melanjutkan Bacaan saja Tidak Henti salah satu dari keduanya Tidak mengapa Tidak mengapa Untuk kita Tidak berhenti pada Salah satu dari wakuf keduanya Boleh Lanjutkan bacaan saja Sebab Sebagian manusia Menyangka harus berhenti Salah satu dari keduanya Tidak Tidak mesti Sebab berhentinya itu Sifatnya boleh Kalau dia ingin melanjutkan Dan tidak berhenti pada Salah satu dari keduanya Lanjut saja Itu tidak mengapa Tidak mengapa Karena sifat wakuf ini boleh Bukan harus Tepat No Tidak 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 Wajal qiraataka jumlatan jumlah Lima tanda ini Lima tanda ini Jijim qiraatq silah Dan Tidak 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 Itu seharusnya Ya Orang yang tidak Mengerti bahasa harap Ataupun tidak paham Tentang ilmu tafsir Tidak 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 Selalu Memperhatikan lima tanda ini Dan Ia berhenti pada Setiap tanda lima Berhenti pada Ya Lima tanda ini Setiap mendapati lima tanda ini Ia berhenti Terlebih lagi Secara khusus Bagi orang yang baru Memulai Ya Muktadiin Maksudnya itu Baru saja Pandai dalam Tidak memahami bahasa harap Sedikitpun Ya Jadi orang-orang seperti ini Tidak Ia menguasai Memahami Lima tanda tadi Agar Tidak Merusak maknanya Sebab Bisa jadi Ya Tidak berhenti pada Kemudian Menyambung Tidak Akhirnya Rusak Ya Sebab Ia tidak mengetahui Ya Dimana Cara berhenti Yang bagus Oleh karena itu Anjurannya Yang tidak memiliki Pemahaman tentang bahasa Rapatul pun Tajwid Dan yang lainnya Ketika ia mendapati Tanda ini Tidaklah ia berhenti Barakallah Tidaklah Tidaklah Maknanya itu Dilarang berhenti Ya Dilarang berhenti Berarti apa konsekuensinya Bapak Ibu Melanjutkan bacaan Ya Dilarang berhenti Sebab Maknanya Sampai disini Belum sempurna Keadaan Menyambung Bacaan Bacaan tadi Itu membuat Maknanya Sempurna Jadi jangan berhenti Kalau mendapati Tanda lainnya Melanjutkan Bacaan tadi Karena maknanya Belum Sempurna Barakallah Bacaan tadi Bacaan tadi Tentu Ya Larangan ini Bukanlah Sifatnya Larangan Dari segi syariat Yang dimana Ketika Engkau Melakukannya Engkau Berdosa Tidak Melainkan Larangan disini Dari segi Para ulama Yang memahami Tentang Tajwid Yang mana Yang memahaminya Kalau engkau Berhenti disini Maknanya Belum Sempurna Ya Oleh karena Itu Lanjutkanlah Bacaanmu Ketika Mendapati Tanda ini Sebab Maknanya Belum Sempurna Baratullah Fik Tidak Hanya Tidak Tidak bekal untuk orang yang tidak paham tentang ilmu bahasa Arab, ilmu tajwid, ilmu cara mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Tidak paham mereka makna bahasa Arab tadi. Jadi kuasailah tanda-tanda wakuf ini. Ada pun yang akan jelaskan selanjutnya ini. Ini untuk orang-orang yang sudah memahami tentang bacaan tadi, sudah memahami tentang ilmu bahasa Arab dan tafsir. Begitu. InsyaAllah kan jelaskan oleh shaykh. Tepatnya tanbih yang sepuluh. Ya, tepat oleh shaykhana. Tepatnya tanbih. 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 Melainkan maknanya yaitu memperbagus bacaan dan juga mengetahui di mana berhenti. Ya, mengetahui di mana berhenti. Yaitu dengan cara mentadam bermaknanya. Ya, barakallah fikir. Fahal shaykhana. Ya. Lainal maksud min-nuzuri Al-Quran laisa fakat al-nutqa sahih walakin al-fahmu wal-amal al-amal bima fil-Quran wal-amal bima fil-Quran lan yakuna illa bil-fahmu. Kemudian ya, bukanlah maksud dari diturunkannya Al-Quran itu hanya membaca huruf-huruf atau kalimat-kalimat itu saja. Tidak. Melainkan untuk mendapatkan amalan. Untuk mengamalkan. Dan mengamalkan dan amalan tadi tidak akan didapatkan kecuali dengan cara memahami Al-Quran tadi. Fahal shaykhana. Walaizalika ta'ala Allahu ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun limadha liyadabbaru ayatih tadabbur sekarang itu Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam ayatnya kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih kitab yaitu Al-Quran yang kami turunkan kepadamu yang membawa berkah sekelilingmu liyadab liyadabbaru ayatih agar kamu agar mereka mentadabbur tanda-tandanya ayat-ayatnya jadi tujuan diturunkannya Al-Quran itu apa? Untuk ditadabburi dan dipahami maknanya Tafal shaykhana dan juga apela yatadabbarun Al-Quran yakni khathun min Allah yitabaraka wa ta'ala wa inkarun alayhim min adem tadabburihim apela yatadabbarun Al-Quran am ala kulub akufaluhah jam'i kufl al-qulub makfoolah mulaka walizalik la yatadabbarun Al-Quran kemudian di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga firman Afalaya tadabbbarun Al-Quran tidaklah kalian mentadab buri Al-Quran ini kata shaykh merupakan anjuran dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya untuk mentadab buri Al-Quran dan juga pengingkaran kepada para hambanya yang tidak mentadab buri Al-Quran Allah katakan di akhir ayat am ala am 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 ala 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 atah pada hati-hatinya terdapat pengunci orang yang tidak mau mentadab Al-Quran berarti hati-hatinya terkunci karena itu dimanakah kita diantara dua golongan ini warah Allah yang dimanakah terima kasih hingga para sahabat sendiri di dalam hal ini memiliki pemahaman yang sangat banyak maksudnya bagaimana meletakkan tentang urgensinya pentingnya dalam mentadabur Al-Quran sebab diantara mereka yaitu para sahabat diantaranya itu Abdullah ibn Mas'ud yang ini menerangkan tentang pentingnya mentadabur Al-Quran memahami makna-mana Al-Quran diterangkan, jelaskan tentang Abdullah ibn Mas'ud ia menceritakan bahwasannya seorang dari kami apabila mempelajari 10 ayat dari Al-Quran kami tidak akan melewatinya itu bagaimana tidak akan melanjutkan 10 ayat tadi hingga kami mempelajari makna-maknanya dan mengamalkannya barulah mereka tambah lagi ayat berikutnya begitulah para sahabat yang itu menunjukkan pentingnya mencadabur Al-Quran dan memahami maknanya sebab para sahabat sendiri mereka tidak bakal tidak melewati 10 ayat dari Al-Quran hingga mereka memahami maknanya mentadaburi maknanya dan mengamalkannya Allah Syekhullah jadi у maknanya Amru wajib Dan semua muslim Alayhi an yata'allam al-logat al-arabiyah Laysa ala sabili istihbab Atau sunnah Wa innama ala sabili wujub Oleh karena itu kata Syir Oleh karena itu Aku paparkan pertama kahak Pertama kali di kitabku ini Aku paparkan kepada audiens seluruhnya Tentang tangbih Peringatan-peringatan tentang wakaf ini Karena urgensinya Karena pentingnya Sebab Banyak dari kitab-kitab Tajwid Mereka mengakhiri penyebutan Atau pemaparan tentang tanda-tanda wakaf ini Adapun aku sengaja memaparkannya dahulu Pertama kali Karena pentingnya Hingga kita tidak membaca Al-Quran itu Hanya sebatas hurufnya saja Ataupun kalimatnya Tanpa memahami maknanya Begitu dikatakan oleh Syekh Kemudian Syekh juga menjelaskan kepada kita Yang ini menunjukkan Wajib Oleh karena itu Wajib bagi kita semuanya Untuk mempelajari ilmu bahasa Arab Bukan Anjuran saja Bukan mustahab Tidak Melainkan wajib Tanpa mempelajari ilmu bahasa Arab Barak Allah Dan masuklah, tadinya apa tadi kata Sheikh? Kita mengenal tentang wakaf dan bagaimana berhenti dan memulai dari segi makna. Sekarang dilahaskan oleh Sheikh, wakaf dari segi makna apa artinya? Apa itu definisi wakaf dari segi makna? Yaitu, Bapak Ibu Orang Tua Kondor Hati Al-Allah SWT, yaitu memisah antara kata dan kata setelahnya dengan waktu yang sebentar. Sejenak saja. Buna, disertai dengan cara mengambil nafas tujuannya untuk melanjutkan bacaan. Saya ulangi, yaitu memisahkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang sebuahnya. Dengan tujuan untuk mengambil nafas. Henti dengan waktu yang sebentar. Dengan tujuan untuk mengambil nafas. Agar melanjutkan bacaan. Jadi, dia berhentinya cuma sebentar. Sebab di sini nanti ada perbedaan seterusnya. Jadi, ini harus ditekatkan. Jadi, memisahkan kalimat dengan kalimat. Waktunya cuma sebentar. Disertai dengan mengambil nafas. Dengan niat untuk menyambung bacaan. Baratullah fiqh, ma'ala shaykh, ma'ala shaykh. Dan waktunya ini ada pada akhir kata. Ya, akhir kata. Ya, akhir kata. Akhir yang satu kalimat, baru adalah waktunya. Bukan di tengah kata. Ya, bukan di tengah kata, melainkan pada nihayat. Nihayat itu akhir. Itu akhir. Akhir kata. Baratullah fiqh, ma'ala shaykh. Yasihuhu في وسط al-ayah, wayasihu aydan في akhir al-ayah. Yani, mungkin an-naqif في nihayat al-ayah, wa mungkin an-naqif في montasaf al-ayah. Tapi juga, ya. Boleh. Ya, wayasih. Dan boleh juga, ya. Berhenti, ya. Di tengah ayat. Dan pula pada di akhir ayat. Dan juga di akhir ayat. Shaykhuna barakullah fiikum. Qultum salamakumullah. Yakunuhu fie akhir al-kalima, wa la yakunuhu fie wasitihah. Thumahu yasihuhu fie wasitihah. Wawafi akhirnya. Al-ayah. Al-ayah. Al-kalima al-wahidah. Yani, kalamat, kalamat lillimuttaqeen. La yasihhan taqif lillimut. Belabudda minnahaia til-kalima. Lillimuttaqeen. Lakin wasatil ayah. Al-ayah fiha kalimat kathira. Qiffhi wasatil ayah la ba'as. Lakin fi nihaiyatil kalima. Al-ayah. Al-ayah. Jazakumullah khairan. Kemudian, Shaykh menjelaskan, sekali lagi, waqaf ini berada di akhir kata. Ingat, kata sekali lagi. Kata maksudnya, dicontohkan oleh Shaykh. Lilimuttaqeen. Saya ulangi. Waqaf itu bolehnya di akhir kata dan tidak boleh di tengah kata. Jika seorang berhenti pada kata Lilimut. Sebenarnya Lilimuttaqeen, tapi berhenti pada Lilimut. Ini tidak boleh. Melainkan Lilimuttaqeen. Kan di akhir kata itu, kan? Tapi, waqaf ini boleh di tengah ayat. Jadi, ayat dengan kata dibedakan di situ. Di tengah ayat boleh. Dan juga boleh di akhir ayat. Boleh di tengah ayat. Boleh di akhir ayat. Yang tidak boleh itu, di akhir kata. Yang tidak boleh itu, di tengah kata. Barak Allah. Syaikh Allah. Tidak. 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 Sebenarnya ada istilah yang lain Nah disini nanti Perhentinya definisi tadi ya Bapak, Ibu, Orang Tua Ada istilah yang lain dalam ilmu tajid itu Al-Qudmu, berhenti Jadi berhenti yang Al-Quduni Putus Ya, putus Putus gitu aja Maksudnya bagaimana Yaitu ia memisah antara kalimat yang satu Dengan kalimat yang setelahnya Dengan niat memang Meninggalkan bacaan Bisa jadi yang mau berudu Bisa jadi emang yang mau pergi kerja Bisa jadi ya Intinya memang berhenti niatnya Sudah Itu dalam ilmu tajid dikenal dengan nama Al-Qudmu Putus Nah, tadi Al-Wakfu berhenti Al-Qudmu putus dah, selesai gitu Ya Definisi apa? Misalkan kalimat setelahnya Kata setelahnya Eh kata Ya, misalkan antara kata dengan kata yang setelahnya Dengan niat, dengan tujuan meninggalkan bacaan Titik Ya, misalkan bacaan Barakullah fika Al-Qudmu tajid dikenal dengan kata yang setelahnya Al-Qudmu tajid dikenal dengan kata yang setelahnya Al-Qudmu tajid dikenal dengan kata yang setelahnya Bal la buddha an yakuna fi nihayatil ayat Kemudian, perlu diperhatikan di sini Al-Qudmu, itu Al-Qudmu, itu putus tadi Tidak boleh dilakukan kecuali pada akhir-akhir ayat saja Ya, itu cuma boleh pada akhir-akhir ayat saja Tidak boleh seorang yang masih dalam pertengahan Bacaan berhenti begitu saja Tidak boleh Melainkan ia harus akhiri itu ayat tadi Lalu boleh Ia melanjutkan pekerjaannya Atau yang lainnya Ia meninggalkan bacaan tadi Jadi, tidak boleh kecuali pada akhir-akhir ayat Ya, tidak boleh di tengah ayat Ya, harus di akhir ayat Baru boleh ia meninggalkan bacaan dia tadi Baru kuafiq Buka alamat 13 ya Selanjutnya Ya, sekarang ada terpida yang penting Di sallam ke atas Al-Qudmu, ya Al-Qudmu, ya Al-Qudmu, ya Baru kuafiq Baru kuafiq Kolea, mohon Kemudik Bermasala Akbagaan berat Al-Mosah Al-Mosah Ini masalah Al-Mosah Tapi Al-Mosah 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 mengingatkan hal yang penting yaitu tentang wajibnya mengikuti penulisan yang terdapat di dalam Al-Mushab secara umum terlebih khusus tentang waqaf dan ibtidak ibtidak itu memulai bacaan secara khusus ya akan jelaskan oleh Syekh 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 Anak Seharus Kata kan Sudah Aqsa 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Syekh tadi menerangkan wajib mengikuti penulisan dan mushaf secara umum, secara khusus tentang wakaf dan tidak, Syekh menjelaskan disini maksud kepada aksamul wakfi aksam itu artinya Bapak Ibu jenis, macam-macam macam-macam wakaf yang pertama wakaf sunnah wakaf yang sifatnya sunnah yaitu wakaf berhenti pada setiap penghujung ayat maksudkan dalam ilmu tajunya waksul ayat, penghujung ayat, yang nihaya juga artinya penghujung, waksul artinya juga kepala ayat, jadi maksudnya berhenti pada setiap kepala ayat di penghujung ayat, yang ini merupakan sunnah dari Nabi Muhammad s.a.w sebab beliau membaca Al-Quran ayat demi ayat terima kasih telah menjelaskan terima kasih telah menjelaskan terima kasih telah menjelaskan kepada audien jika Al-Quran menutup kamera yaitu karena beliau agar penjelasan tadi lancar sampai sebab beliau melihat ada terputus-putus berarti alasan mengapa tidak kadang-kadang beliau tujuannya agar tidak terputus-putus dalam menjelaskan kemudian masuk kepada wakaf yang kedua yaitu wakaf yang sifatnya darurat itirari darurat maksudnya yaitu wakaf yang disebabkan berhenti dikarenakan suatu alasan atau suatu sebab seperti nafasnya terputus atau bersin atau batuk akhirnya dia berhenti ya wakaf seperti ini sifatnya itu karena kebutuhan saja ya dan akan jelaskan oleh Sheikh bagaimana cara selanjutnya Tafal Sheikh Fana ويوجد النوع الثالث وهو الوقف الاختياري الاجتهادي الذي اختاره الإنسان بنفسه ليس مكرها وليس مضطرد وهو من اجتهاده ليس من باب وقف السنة في نهاية كل آية وإنما هو في وسط الآية على حسب المعنى ثلاغ ثلاغ bagaimana tadi انجرس خانسي tentang اتراري tadi yang pun memulai bacaan dari segi makna yang benar memulai bacaan dilihat dari makna yang benar kemudian masuk pada imnis wakaf yang ketiga yaitu wakaf yang sifatnya اجتهاد اجتهاد اختيari pilihan maksudnya bagaimana seorang wakaf sesuai dengan ya keadaannya mentadap buri makna Al-Quran tadi ya saya ulangi wakaf yang ketiga namanya wakaf ijtihadi atau istiari pilihan yang mana ia berhenti disebabkan karena ia mentadap buri ayat mentadap buri makna Al-Quran sebab yang sunnah itu bagaimana ayat demi ayat nah ada wakaf ijtihadi ini bisa jadi ia wakaf di tengah ayat itu bukan merupakan sunnah nabi melainkan ia wafaf disebabkan karena ia faham terhadap makna tadi ya barakallahu pada akan datang insyaallah besok pagi jam 8 insyaallah ada pun waktu yang tersisa sebagaimana akan diadakan tanya-jawab kita kita coba kita coba ambil disini waktu yang tersisa boleh untuk bertanya kita ambil dua penanya secara langsung yang ingin bertanya kemudian dua penanya dari barakallahu kemudian yang pertama yang ingin bertanya adalah bapak kunyawah disilahkan saya bersyukran Ustaz Assalamualaikum Ya Syekh Ya Syekh wajat tu fi surat al-wakiah di akhir ayat wajat tu alamah waqaf la kaifa nakruha Ya Syekh syukran katharika aydan leysa fil waqia faqad wa innama tajjid aydan fil ma'un tawailul al-musallin tajjid alamat la mungkin kita terjemah soal hatta yakuna jami' ma'na jadi insya'Allah bapak kunyawah yudi tadi bertanya beliau mendapati dalam surat waqia di penghujung ayat tandalah dan beliau bertanya kepada Syekh bagaimana cara membaca ayat tersebut kemudian Syekh pun menjawab tandalah tadi tidak hanya dalam surat waqia saja melainkan juga pada surat surat yang lain diantaranya Syekh mencontohkan surat al-ma'un ya saya terima kasih 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 Terima kasih